Di OBSnya sudah di start kan? Oke, kalau sudah aman, kita akan memulai pertandingan Lower Bracket Showdown di Finals Week. Selamat datang kepada para penonton. Seperti biasa, selamat datang kembali di OIT 2018. Dengan pertarungan yang kita tayangkan kali ini adalah pertarungan Lower Bracket Showdown antara Rixis yang sudah berhasil mengeliminasi Ryuzo secara cukup mengejutkan ya. Kalah 57 Ryuzo tadi. Dan lawannya adalah Landegre yang berhasil menyingkirkan Herbaiso. Jadi ini adalah pertandingan Lower Bracket Showdown di mana pemenang pertandingan ini akan melaju ke Lower Bracket Final minggu depan ya menghadapi SMH. Ya, gak kenapa-kenapa sih. Jadi ini mapnya adalah Mirage ya. Jadi ini adalah map yang dibilih oleh Rixis. Kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, map ini di pertandingan sebelumnya antara Rixis lawan Ryuzo diban ya. Jadi Rixis tidak sempat mengeluarkan map ini. Tapi karena di pertandingan ini, map Mirage ya tidak diban, Rixis terlihat langsung menyasar map head yang ini ya. Iya. Jam 1-2. Ya, tadi kedua pemain dapat menangkap jam 1-2-3. 1-2-3 tadi dengan cukup baik ya tanpa ada masalah. Masih konsistim kedua pemain ini kita belum melihat combo break sama sekali ya. Padahal ini di korus ini readingnya itu cukup ngeri. Kalau pemain tidak bisa reading. Kita melihat combo break pertama dari Landegre. Oke, tapi Rixis juga mengalami combo break tidak jauh di depannya. Jadi kesempatan bagi Landegre untuk membalap masih sangat terbuka ya. Karena kita makan setengah lagu aja belum ya. Oke. Ya, kesempatan bagi Landegre masih sangat terbuka ini. Karena Landegre-nya sendiri juga memiliki akurasi yang di atas Rixis. Dan square gap-nya hanya terpisah 1.000 poin saja ini. Iya, sekitar 1.000 atau 2.000 poin dan... Lagi tambah ke momen ter Landegre. Aduh, sangat disayangkan. Justru di slow section-nya Landegre bermasalah ya. Ih, justru di slow section-nya tadi Landegre ke combo break. Iya, jadi meskipun itu cukup slow ya. Tapi itu staking-nya yang berbahaya. Iya. Itu membutuhkan reading tersendiri itu. Untuk di hidden terutama ya. Karena itu staking-nya memang berbahaya itu. Lagi kita melihat. Ya, kedua kumah ini dari awal benar-benar tidak mengalami masalah apa-apa di jam 1.23, 1.23, 1.23 tadi ya. Padahal kita sebelumnya sudah pernah melihat-nya begini. Keluar di penandingan antara Loid yang melawan SMH dan keduanya waktu itu bermasalah ya di jam 1.23 itu ya. Tapi di sini juga malah tidak ada yang bermasalah di 1.23-nya. Dan Rixis mengalami combo break tadi. Kesempatan bagi Landegre untuk dapat mengajar Rixis karena skor kapit tidak terlalu terlampau jauh. Dan sudah terbalap ya Rixis dan kembali mengalami combo break Rixis. Kita lihat. Ya, gonggulan sedarang berada di Landegre. Tapi Landegre juga mengalami combo break salah. Menangkap jump. Tapi Rixis di depannya juga langsung menyusul. Kita masih bisa beralih ke kedua arah ini map mirage ini ya. Karena kedua pemain tidak terlalu jauh dari segi akurasi. Dan kedua pemainnya setempat yang hampir bersamaan. Lagi-lagi keduanya benar-benar seimbang sepertinya. Dan Rixis kembali mengalami combo break. Tapi Landegre di depannya juga mengalami combo break. Dan kayak kita... Iya, ibu. Iya, benar sekalian. Benar sekalian. Kita masih break dengan selisih yang hanya 1000 poin ya. Oke, 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 oke. Ya, keunggulan combo ada di Rixis ya. Dan... Gak tau segitu. Semuanya akan sangat bergantung kepada performa kedua pemain di chorus terakhir ini ya. Kita... Iya, ini dia chorus terakhir. Chorus yang sama menjebaknya dengan dua chorus sebelumnya. Sebenarnya kalau gak lebih menjebak, bahkan ya... Landegre mengambil combo break. Rixis mengambil posisi pertama dari Landegre. Oke, persaingan yang masih cukup ketat di sini Rixis berada di depan karena di Landegre ada combo break di chorus terakhir. Sedangkan Rixis tidak ya. Oke, tinggal menyisakan akhir map ini. Oke, apakah Rixis dapat mempertahankan konsistensinya di akhir map Mirage ini? Karena di akhir ini meskipun cukup nyantai, tapi jebakan stacking-nya juga tetap lumayan banyak ya. Dan oke, map Mirage ini dimenangkan oleh Rixis dengan selisih skor yang tidak terlalu jauh ya. Jadi, strateginya Rixis untuk mengeluarkan map Mirage ini sangat berhasil bisa dibilang. Oke, map lanjut adalah Axion Stars 2016 Remix Short Version. Ini adalah map yang tadi kita lihat sudah keluar di pertandingan antara Rixis melawan Reuza. Di mana map ini cukup menyulitkan Rixis ya tadi di pertandingan melawan Reuza-nya. Jadi, ya harusnya cukup menarik untuk melihat pertandingan ini akan bergerak arah mana favor-nya. Ya, dan di awal lagu kita lihat Rixis pun sudah bermasalah dengan akurasi ya. Hanya 91 ini akurasinya sangat drop ya Rixis. Ya, ini adalah map Hard Rock yang fokusnya ke kursor kontrola para pemain ya. Karena ya seperti yang bisa dilihat, aransemen node-nya itu cukup tricky ya untuk di Hard Rock. Dan kedua pemain disini cukup konsisten, nadal mati yang belum ada kombo break. Tapi landegre mengalami kombo break pertama dan langsung setelah landegre kembali mengalami kombo breaknya salah. Membaca triple itu terlihat sekali landegre. Dan kembali landegre mengalami kombo break. Oke, landegre sepertinya belum menemukan kursor kontrol optimalnya disini ya. Tidak sampai ya. Oh ya, landegre tadi ada slider 1 per 8 yang dia nggak kena gitu loh makanya fail. Jadi kan 1 per 8 itu kan dia kan ngebuzz gitu kan. Dan yang menarik disini adalah kedua pemain akurasinya 81% saja ya. Tidak ada yang akurasinya benar-benar tinggi disini. Cuma ya memang Rixis berada jauh di depan karena Rixis masih full kombo. Sedangkan landegre sudah sangat bermasalah untuk menjaga kombo. Dan iya kita melihat kombo break pertama dari Rixis akhirnya ya dan ya meskipun Rixis sudah kombo break. Tapi disini Rixis masih berada jauh di depan landegre karena memang skornya sudah terpisahkan sejauh 100.000 lebih poinnya. Dan kita melihat tadi Rixis hampir fail tapi Rixis sudah recovered. Ya dan di bagian kompleks tadi pun terlihat kedua pemain cukup bermasalah ya menangkap ritme-ritme yang cukup kompleks tadi. Tapi tidak ada pemain yang sampai fail tadi ya. Oke kita masuk ke bagian stream terakhir. Oke wow. Map action ini dimenangkan oleh Rixis ya terlihat disini kedua pemain sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu menguasai map action ini. Tapi dari segi poin landegre berada di bawah Rixis jadi sekarang poinnya adalah Rixis 2 landegre 0. Oke map selanjutnya adalah Haryu dan ini adalah map remote yang kita miliki di pool finals week ya. Dan ini adalah satu-satunya map remote yang tidak di band karena tadi landegre pada fase banding map dia memband dua map remote yaitu Saigo dan Nobody Makes Sense ya. Jadi ini satu-satunya map remote yang bisa dikeluarkan. Dan seperti biasa kita melihat trademarknya landegre ya ketika tidak ada objek kursornya diputer-puter. Itu benar-benar ciri hasil landegre banget gitu. Tidak ada pemain lain yang ciri hasilnya seperti itu. Ya dan kedua pemain mengeluarkan Hayden meskipun ini adalah map circle size 3 ya. Dan kita melihat combo break pertama justru datangnya dari Rixis dan Rixis. Akurasinya justru sangat bermasalah ya 89% saja disini. Dan ya oke kedua pemain dapat menangkap bagian super 3-nya ini dengan cukup baik. Tidak ada yang bermasalah dengan akurasi ataupun dengan konsistensinya dari di bagian super 3-nya snapping tadi. Dan Rixis pun bisa dibilang sudah kembali membangun akurasinya ya. Sudah menyentuh bilangan 94% setelah tadi di awal lagu sefat drop ke 80% dan akurasinya Rixis. Oke dan ya kedua pemain masih cukup bersaing disini meskipun landegre masih full combo dan Rixis tadi ada early break di awal ya. Oke masih cukup stabil disini kedua pemain dengan skor gap yang sebenarnya cukup besar ya sudah mencapai 100 ribu. Tapi disini apabila landegre miss kesempatan bagi Rixis untuk membalap pasti terbuka lebar ya karena Rixis ini posisinya bisa dikatakan cukup baik. Oke dan bagian ini pun dapat ditangkap kedua pemain dengan cukup baik ya berarti kita seperti akan melihat penonton dan triple terakhir nanti ya. Oke masih cukup baik, masih cukup baik kedua pemain masih nangkap triple-nya kedua pemain tapi Rixis mengalami kompo break di akhir triple tadi, triple section tadi. Dan poinnya diberikan kepada landegre dengan perbedaan yang mencapai 200 ribu poin lebih ya. Jadi poin sekarang adalah Rixis 2 landegre 1. Oke dan map selanjutnya adalah Fuego Sakura Burst Remix dengan Difficulty Dreaming of Embers ini adalah map Hayden ya dan ini map yang dipilih oleh landegre dan kalau kita melihat counter ranking di map ini memang terlihat jelas bahwa landegre memang nomor 1 Indo di map ini ya, nomor 1 di counter ranking Indonesia di map Fuego ini. Jadi sangat bisa dipahami sebenarnya kenapa landegre memilih map Fuego ini. Iya dan kedua pemain sudah mengalami korusi drop di awal lagu ya, sudah tidak ada yang memegang double S. Tapi kita sebentar lagi akan masukin ke bagian jump bintang ya dan kedua pemain tidak mengalami masalah di menangkap jump bintang ini. Oke ini sebenarnya jump ini cukup ngeri tapi cukup, pemarah pemain itu cukup terbantu dengan flow jumpnya yang memang enak untuk ditangkap ya. Oke kedua pemain masih cukup konsisten sejauh ini dengan akurasi yang cukup serupa di sembilan degré. Oke masih berada di depan reksis dengan selisih yang tidak terlalu jauh ya, karena perbedaan akurasinya juga tidak terlalu jauh, 99,7 dibandingkan 99,15 disini. Oke bagian jumpy tadi, bagian jumpy pertamanya tadi dapat di full combo dengan cukup baik oleh kedua partisipan ini ya. Iya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian slider ini ya, dan iya kita mulai comeback break pertama dari reksis di bagian slider jump ini. Karena memang bagian slider jump itu ada jebakannya tersendiri ya, apabila para pemain itu belum dapat feelnya itu akan sangat berbahaya di hidden memang itu bagian slider jump tadi. Iya, dan kedua pemain sepertinya sudah tidak mengalami masalah di bagian ini, iya reksis pun sudah mulai paham sepertinya dengan flow-nya map ini di bagian slider jump yang tadi. Oke, tinggal memasuki outro ini ya, dan outro ini seharusnya tidak ada terlalu jebakan yang terlalu abad, tapi memang di outro ini ada beberapa burst 5 circle yang cukup berbahaya ya. Dalam artian itu dapat membuat pemain akurasi trof banget apabila tidak dapat timingnya, tapi kedua pemain dapat menangkap burst 5 circle dengan cukup baik. Oke, sepertinya kita akan mendapatkan poin untuk Landegre kembali ya, sepertinya kita akan melihat full combo dari Landegre dengan akurasi yang sangat baik 98,9 disini. Oke, ya, Landegre berhasil memful combo map Fuego ini dengan skor yang di atas 1 juta ya, dan sekarang poinnya adalah 2 sama. Kaga itu, itu faktor dari turnik lainnya doang, bukan berarti mapnya di DT, tapi turnik lain itu emang dia kadang-kadang kayak gitu. Jadi ketika matchnya mau dimulai, dia kayak otomatis nge-DT sendiri gitu kan, padahal sebenarnya bukan DT gitu, cuma faktor perilakunya turnik lain emang kadang-kadang seperti itu dia. Tapi ya, terlepas dari apa yang kita omongkan tadi, kita beralih ke map selanjutnya ya, the way we were. Di dalam map AR8, nomad AR8 alternating ya, dengan mapnya dipilih oleh Rixis. Oke, kedua pemain terlihat di sini masih dapat menguasai ya, masih cukup bagus penguasaannya meskipun Landegre sangat drop akurasi ya, terlihat sekali di sini Landegre nge-spam ya. Oke, kedua pemain pun dapat melewati bagian snapping 1 per 6 tadi dengan cukup baik. Landegre benar-benar bermasalah, di sini akurasi terlihat sekali hanya 83% saja. Dan kita melihat di stream yang patah-patah tadi pun kedua pemain tidak ada yang combo break ya, tapi memang akurasi drop dari kedua pemain ini cukup parah. Terlihat Rixis juga mulai nge-spam itu di bagian yang stream patah rata tadi yang per objeknya ada 4 circle tadi. Bukan per objek, per kesatuan streamnya ada 4 objek tadi. Oke, apakah kita akan melihat 2 full combo di sini karena kita belum lihat combo break sama sekali ya? Iya, tapi kita belum lihat ada combo break sama sekali dan Rixis. Dan ya kedua pemain pun dapat menangkap bagian stream yang tadi ya, itu yang paling mengerikan tadi yang stream 4 tapi disusun sebagai 5. Iya, tapi di sini yang menjadi pertanyaan, oh Landegre komple break. Iya, tadi sebenarnya yang ingin gue bilang adalah di sini Rixis itu kembali akurasinya benar-benar jauh banget di depan Landegre gitu lip. Jadi meskipun Landegre full combo tapi dengan akurasi 81, gue gak yakin Landegre itu bisa ngebalap Rixis di skor V2. Iya, kok 1-2, 3-2 dong? Iya, itu ada kesalahan dari referee. Referee kita salah nyetot skor ya. Aduh, Shikee. Shikee. Iya, iya, gak apa-apa. Iya, skornya 3-2 ya. Tadi itu referee kita salah nyetot skor di MP room-nya. Tapi skor resminya adalah 3-2. Map-nya udah dimulai ya? Oke, jadi untuk map Higurash ini sebenarnya di turni klien gue gak keluar gambarnya sih. Jadi gue gak tahu harus komentarin apaan. Karena gue gak dapet gambar dari MP room-nya di turni klien gue. Tapi meskipun begitu di livestream harusnya aman ya. Gue coba restart klien dulu deh. Selagi gue restart klien, gue informasikan dulu. Gak bisa. Dia lagunya gak keimport di turni klien osu2 gitu loh. Jadinya ya begitulah. Tapi gak apa-apa lagi. Gue gak restart turni klien. Gue informasikan dulu maksudnya. Jadi map Higurash ini dipilih oleh Lande Grey. Jadi Lande Grey mencoba beruntungan di kembali di full hardrock. Setelah tadi di map hardrock yang aksi untuk Lande Grey kurang berhasil. Ya tapi memang kalau Lande Grey berstrategi demikian ya gak apa-apa ya. Soalnya Lande Grey ini juga kuat setelah kita hardrocknya ya. Nah ini gue udah dapet gambar dari app baru-nya siap. Nah ini gue udah dapet gambar siap siap tadi. Soalnya ketika gue buka turni klien rixis tuh poinnya cuma 800 masa. Oke ya. Sampai saat ini Lande Grey masih di depan ya. Dan kembali kita melihat kembali break dari rixis. Iya sepertinya dengan keadaan yang seperti ini kita harusnya akan melihat score capnya semakin mengarah ke arah Lande Grey ya. Dengan ya score cap sudah dua kali lipat tapi Lande Grey mengalami combo break kesempatan bagi rixis. Untuk membalap ini apabila rixis dapat konsisten di parah kedua lagu ini harusnya rixis bisa membalap ya. Sejauh ini kedua pemain masih cukup baik ya di parah kedua lagu ini tapi kita memang sangat terkenjar oleh rixis dari waktu ke waktu. Terutama dengan ya barusan Lande Grey mengalami combo break kembali. Ya dan rixis tadi berhasil menangkap beton bintang yang jaman cukup ngeri ya. Dan kembali Lande Grey mengalami combo break karena salah snapping. Oke ini benar-benar kesempatan bagi rixis untuk dapat membalap ya. Karena memang kembali Lande Grey mengalami combo break kali ini salah menangkap slider atau salah menakar kecepatan slider tadi ya. Oh tapi rixis mengalami combo break justru rixis di bagian yang slow nya ya. Bukan nih jamnya rixis combo break nya. Ya tapi meskipun demikian yang seperti kita bisa lihat skor kapas sudah terpangkas menjadi 70 ribu poin saja ya dari tadi. 130 ribu poin. Oh tapi rixis kembali mengalami combo break. Kesempatan aduh rixis kembali mengalami combo break. Iya berarti ini kesempatan bagi Lande Grey kembali untuk memperbesar selisih skor ya. Ya sebenernya apa ya kalau kita lihat. Kedua pemain ini sebenernya cukup baik sebenernya pengawasannya di map Higurashino Nakukuro ini. Cuma memang konsistensinya yang memisahkan kedua pemain ini. Dimana Lande Grey terlihat memang jauh lebih konsisten dibandingkan dengan rixis di map Higurash ini ya. Dalam artian random miss nya Lande Grey lebih sedikit dibandingkan dengan random miss nya rixis. Oke kita tinggal menyisakan bagian akhir lagu ya outro dengan kita melihat rixis mengalami combo break. Akhirnya salah menangkap Slider. Eh salah menangkap Circle tadi. Dan poinnya dimenangkan oleh Lande Grey dengan nama ikan skornya tidak sama. Masukur nge-crash. Masukur nge-crash. Atau enggak. Jalan sih MP. Iya enggak apa-apa. Laptopnya CG sangat kentang ya. Haha potato. Potato. Iya. Kita masuk ke map selanjutnya berarti ya. Stay alive. Ini adalah map Higurashino yang dibeli oleh rixis. Dan ini adalah satu-satunya map Higurashino yang tersisa di pool ya. Karena kita tadi sudah melihat dua map Higurashino lainnya sudah dikeluarkan yaitu Mirage dan Fuego. Dan ini adalah map Higurashino dengan kategori technical ya seperti yang bisa dilihat. Ini ada pattern-pattern yang cukup technical. Tapi kalian tidak di technical yang kita punya di map Nomad. Misalnya yang Euclid yang sama technical yang heavy banget. Ini adalah ganderung lebih normal ya. Current Man yang tidak seperti map Higurashino. Dan ini adalah... Iya. Sounder Carry Zero ya. Dan rixis terlihat di depan masih mendominasi. Tapi rixis mengalami combo break pertama di map ini. Dan kesempatan bagi Landegrey untuk dapat mengejar rixis. Oke, ini... Dengan keadaan seperti ini tentunya score capnya akan perlahan-lahan beralih ke Landegrey ya. Karena Landegrey memiliki combo yang lebih besar di atas rixis. Tapi ya map ini cukup panjang durasinya memang. Jadi di para kedua lagu nantipun segalanya masih dapat terjadi ya. Match ini masih dapat beralih atau berbalik arah ke arahnya rixis. Ya, kedua lagu ini masih sebenarnya bisa dibilang sangat konsisten ya. Cuma memang tadi rixis mengalami satu miss yang memang sangat disayangkan tadi. Oke, masukin chorus kedua disini masih aman. Tidak ada yang bermasalah kedua pemain. Ya, dan kedua pemain dapat mampu combo. Dan chorus kedua tadi dengan cukup baik kan. Iya, rixis mengalami masalah di bagian draft step ini ya. Ya, bukan berarti bermasalah sih tapi rixis mengalami combo break. Iya, menangkap slider woop woop tadi. Dan dengan demikian tentunya score gapnya akan semakin berpindah ke arah Landegrey ya. Landegrey sudah membangun score gap 200 ribu poin di atas rixis. Ya, ada Landegrey yang menulis. Sedikit pesan untuk salah satu refrik yang sedang bertugas ya ya. Dan rixis mengalami combo break kembali di transisi dari bagian pelan ke bagian cepat tadi ya. Seperti tadi rixis kurang siap dalam mengatur momentumnya rixis. Oke, kita tinggal menyisakan akhir map ini ya. Tinggal kurang dari 1 per 8 map yang kita bisa mainkan di sini dan ya harusnya Landegrey akan menang ya. Tapi kita masih menunggu apakah Landegrey dapat menyempurnakan kemenangannya dengan full combo atau Landegrey malah combo break di akhir ya? Oh ternyata tidak. Nice, oke. Landegrey berhasil memperoleh poin kembali dan poinnya di performa yang sangat impresif dari Landegrey. Dan poin sekarang adalah Landegrey 4 rixis 3. Iya, gue mager ganti soalnya. Ini enakan gede lah, enakan tim saya satu sebenarnya. Cuma gue males ganti aja. Dan iya, ini map selanjutnya adalah Euclid dengan map yang dipik oleh Landegrey nih ya. Piknya Landegrey nih ya. Gak apa-apa, Liv. Oke, pik Euclid ini adalah map teknikal kita di full no mod. Dengan di awal lagu kedua poin yang sudah mengalami. Ya. Oke, kita masuk ke bagian teknikal pertamanya ini. Lalu main terlihat masih cukup dan cepat menangkap bagian teknikal pertama ini. Tapi Rixis salah menangkap stream tadi ya. Karena memang streamnya itu cukup berbeda dengan stream. Pada umumnya itu streamnya dipisah per dua circle. Dan Landegrey di sisi lain masih full combo dengan akurasi yang sebenarnya sangat drop ya. Tadi sempat 89% saja akurasinya. Jadi Rixis meskipun kombonya tertinggal tapi Rixis masih dapat pembalap dari segi akurasi. Karena di skor vicu itu popotnya tidak hanya berat di combo saja. Tapi juga ada faktor pembobot tadi akurasinya pada pemain ya. Dan iya kita masuk ke slow part lagi ya. Di slow part ini ketika pemain terlihat tidak mengalami masalah apa-apa ya. Cenderung aman. Sehingga slow part ini seperti yang kita ketahui akan ada satu bagian teknikal lagi ya. Cukup ngeri juga ini. Yang banyak slidernya. Dan ntar kita akan melihat ya. Slider 1 per 8 tadi tidak ada yang mengalami masalah kedua pemain. Oke. Ya di sini terlihat sekali Rixis sudah jauh lebih konsisten ya dibandingkan dengan pada bagian teknikal pertama tadi. Dikuti juga dengan Landegrey yang sudah mulai membangun akurasinya. Dan Rixis salah baca itu tadi. Kita lihat sekali Rixis salah membaca slider yang bertumpuk tadi ya. Yang 1, 2, 3, 4. Di sisi lain Landegrey masih full combo. Di sini apakah kita akan mengaku dari Landegrey di map Euclid ini? Oke. Kita masih punya satu bagian teknikal lagi sebenarnya. Yang terakhir. Ya ini adalah bagian teknikal yang didominasi oleh slider. Tapi sebelum memasuki bagian teknikal ini kita melihat Landegrey sudah mengalami combo break ya. Jadi kita tidak akan melihat F dari Landegrey. Sangat disayangkan. Tapi harusnya poinnya sudah disekel oleh Landegrey memang ya. Oke. Dan Rixis kembali mengalami combo break. Salah menakar kecepatan slider itu tadi sepertinya Rixis. Itu slider yang tempatnya Rixis misalnya dia memang cukup cepat. Ya slidernya cukup tebut gitu. Slider velocity-nya. Dan Landegrey dan Rixis keduanya mengalami combo break di bagian akhir lagu ya. Tapi meskipun demikian seperti yang tadi saya sudah bilang juga poinnya memang sudah terlihat sekali. Sudah disegel oleh Landegrey dari pertengahan lagu tadi. Dan dengan demikian 3-5 skornya ya. Selanjutnya dikembalikan ke Rixis. Ya Rixis sempat bercanda dikit ya tadi dia tulis di. Ya jadi kan ini kan nama komposernya kan Taehan kan. Terus si Rixis sempat bilang Taehan Hakim. Ya itu referensinya adalah Rehan Hakim ya. Sebenarnya host kita di OIT ini. Bukan host sih sebenarnya. Tapi ya gitu deh. Ya udah. Oke balik ke pertandingannya ya. Maaf selanjutnya adalah Taehan help. Gitu ke pintu osu ya. Sekali lagi di informasikan bahwa ini adalah lagu dari feature tampisnya osu ya. Bukannya nama dipnya sengaja dipikin pintu osu. Dan iya ini picknya Rixis. Pick yang sebenarnya sangat sensible sebenarnya. Karena kalau kita mengacu ke rekam jejaknya Rixis ketika lawan Reuza di Flower Break. Yang lalu Rixis berhasil full combo map ini ya ketika lawan Reuza ya. Jadi ya harusnya sih memang Rixis terlihat. Harusnya ingin mencoba untuk mengulangi performa yang ketika lawan Reuza tadi ya. Dan di awal lagu memang masih diumpuli oleh. Di awal lagu ini masih diumpuli oleh Lante Grey. Tapi ya kita akan masuk ke bagian dead stream ini. Yang cukup menjebak dan cukup sulit untuk diakurasikan sebenarnya. Karena ini overall input di 9 ya. Dan terlihat Rixis sudah mengalami akurasi drop. Dan Lante Grey masih konsisten dengan double S ya. Oh. Lante Grey masih mendapatkan double S. Bahkan setelah dead streamnya selesai pun Lante Grey akurasi masih belum drop. Sangat impressive performa Lante Grey. Terutama karena mengingat map ini OD nya adalah OD 9 ya. Jadi cukup sulit untuk diakurasikan. Tapi di belakangnya yang perlu kita cermati juga. Rixis ini belum mengalami combo break apa-apa. Jadi apabila Lante Grey ada slip di sini. Harusnya Rixis dapat membalap dengan cukup mudah ya. Dan iya akhirnya Lante Grey mengalami akurasi drop. Sudah double S lagi Lante Grey. Semuanya masih cukup berubah. Ini performa itu dengan mapurasinya. Membedakan skor kedua pemain ini. Dan iya Lante Grey mengalami combo break. Dan ini seperti yang kita singgung tadi. Jadi apabila Lante Grey mengalami combo break. Seharusnya Rixis dapat membalap dengan cukup mudah. Karena combo nya Rixis memang sudah sangat besar ya. Sudah mencapai seribu combo lebih. Dan kita tinggal memasuki bagian segi delapan terakhirnya. Dan map help ini dimenangkan oleh Rixis. Iya yang cukup menarik adalah. Kedua pemain itu tidak mengalami masalah sama sekali di bagian dead streamnya. Justru Lante Grey itu. Sleepnya itu adalah di bagian paruh kedua lagu. Yang sebenarnya di bagian paruh kedua lagu itu tidak se-streaming. Bagian pertamanya ya. Justru itu cukup menariknya. Jadi bagian susahnya kena semua. Tapi justru bagian yang tidak terlalu susahnya malah miss. Dan miss nya tersebut sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Karena Lante Grey harus mengakui keunggulan Rixis di map help ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. HELMAR Ya, nama mapnya Osana, banana blue, big blantegrey, vs pewis tidak bisa dilihat dari langsung dari rumah karena komponenya enggak barangan harus dari tapi tidak enak apasnya nih ya jadi gila disini belum ada ini prece tidak bisa kita lihat mana aku bintingnya tersebut tidak karena day tidak lain-lain oh reksis break pertama lagi halo sorry tadi gua iya gua tadi lagi ngurus air nih semua iya jadi sebenernya tadi gua lagi gua sebenernya sambil nunggu match ini gua juga lagi masak air gitu untuk satu keperluan tadi airnya udah mendidih jadi gua angkat dulu ya tapi terlepas dari itu ini matchnya Yosana-Nana Blue dan ke dalamnya sudah mau break ya iya dengan solisi score hanya 1500 mengecil dan terbagi lagi ya kan itu suara lu lu masukin ke BOS ya yang tadi dan kita melihat gombo break dari kedua pemain di tempat yang hampir bersamaan bagian yang jumpnya cukup besar ya kedua pemain tidak dapat menangkap jump tersebut dengan sempurna ya tapi iya abis ini udah pemain sudah mulai membangun konsistencia kembali dengan saat ini reksis yang berada di tempat ya ya dengan combo yang cukup sempadan karena memang mau kasih misalnya tadi hampir bersama tapi wuuu riksis mengalami ini yang cukup random tadi gua kurang lihat sebenarnya tadi salah membaca dowel mungkin sepertinya reksis itu gua gak terlalu melihat misalnya reksis dimana tapi iya dengan misalnya reksis tersebut tentunya keunggulan skornya akan berpindah ke arah landegre ya dengan disini landegre sudah mulai perlahan menjauh dari riksis oke ya dan stream yang vertikal jadi dapat ditangkap oleh kedua pemain tanpa ada masalah ya dan wah landegre justru mengalami kombo break oke kesempatan bagi reksis untuk kembali mengejar karena ini reksis juga cukup mempunyai kombo yang baik ya hitungannya dengan eh aku kasih yang cukup bersama dengan landegre tapi apakah reksis punya cukup waktu ya semakin mendekat semakin mendekat apakah akan terbalap hingga akhir ini berapa lama lagi gua gak tahu tapi iya sangat tipis dan terbalap landegre ya jadi di turni klien itu gua gak bisa lihat ya jadi di turni klien itu kita gak bisa lihat durasi mapnya tinggal berapa lama ya jadi kita ya gitu deh cuma bisa menerkan reksis waktunya berapa lama lagi ya tapi dengan apa yang barusan kita lihat keadaannya berarti sekarang akan menjadi lima-lima ya dengan reksis berhasil menyusul landegre di akhir map osanana blue ini oke map selanjutnya adalah mazare party ya dengan keadaannya ada lima-lima jadi keduanya masih sangat bersaing dan masih sangat bisa untuk menuju ke eh finalnya lower bracket ya keduanya masih sangat bersaing dan cukup ketat soalnya dan map kita adalah mazare party ini men yang percaya atau enggak nih yang baru pertama kali kita lihat kita semua sekali belum pernah melihat map ini di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya ini adalah map dengan circle size 3,8 tapi cukup banyak space stream ya space streamnya pun itu bukan space stream yang jarak antar circle nya constant ya yang seperti bisa kita lihat tadi jarak antar circle nya dibikin accelerating ya bertambah seiring waktu ya berubah jaraknya sering waktu dan kita sudah melihat combo break pertama dari landegre oke dan kita melihat combo break kembali dari landegre dan uh apa yang terjadi dengan landegre ini akurasinya benar-benar bermasalah ya setemui gue peraskan saja landegre padahal itu kan membuat ritmenya tergolong sulit atau apa ya secara ritme ini cukup normal meskipun tidak straightforward banget tapi tidak ada ritme yang benar-benar benar-benar separah euclid atau saigo gitu misalnya ini ritmenya cukup dapat dibaca dengan mudah tapi terlihat lagi kesulitannya dan akurasinya masih bermasalah disini landegre masih belum dapat menyentuh akurasinya rixis yang masih sangat jauh akurasinya rixis di depan nick dan iya perbedaan kolomnya sudah mencapai 100 ribu poin lebih ya dengan rixis masih tungguan disini tapi kita sempat melihat di emperor brixis dia menyatakan wajibnya kurang confident sebenarnya dengan pick ini tapi sejauh ini pick jadinya kok berhasil ya mazari party ini dan iya uuuu kedua pemain mengalami combo break di tempat yang sama ya itu di bagian space stream yang berbentuk spiral tadi ya memang itu bagian yang di box itu bagian yang paling menganggetkan mungkin ya di keseluruhan mazari party ini tapi ya karena domen ini combo breaknya di tempat yang serupa jadinya tidak ada pemain yang terlalu diungkat dengan double combo break kan ya masih tidak berubah dan burung kelas mainan ini dengan mazari party ini dengan ada oh rixis tadi mengalami yang considerbi salah satu stream ya tapi beruntung masih masih belum dengan combo break dari konggulannya masih ada di depan rixis konggulannya masih ada di rixis itu saya tapi rixis mengalami combo break yang cukup random ya kesempatan bagi landegre untuk bisa mengejar ini apabila landegre dapat mempertahankan konsistensinya ya dengan rixis kembali mengalami combo break iya tapi disini mati juga cukup banyak yang terlalu konggulannya memperlukan kursornya ya jadi disini landegre juga harus berhati-hati dalam mengontrol kursornya karena apabila salah eh me melanjutkan kursornya tentunya landegre akan combo break dengan cukup mudah ya oke dan iya disini yang faktor lainnya yang perlu kita highlight adalah akurasinya rixis itu masih jauh di depan landegre ya jadi disini landegret tidak harus mengejar combo saja, tapi juga harus mengejar akurasinya Rixis ini dan ya memang semakin terbalap, tapi gua kurang tahu disini apakah Rixis lewat terbalap atau enggak karena akurasinya enggak sangat jauh ya pendukung main ini gak sangat sih, cuma 3% di score biji itu sangat terpengaruh oke, kita tinggal masuk di bagian-bagian akhir ini sepertinya ya, dan itu kita baru-barusan melihat slider berbentuk MZR ya dan itu adalah slider-slider paling terakhir di map Mazari Partini dan ya, landegret terlihat sudah berusaha semampunya untuk membawa Rixis di akhir-akhir lagunya tapi apadah waktunya tidak cukup bagi landegret untuk dapat mengejar poinnya Rixis dan sekarang poinnya adalah 6-5 untuk keunggulan Rixis Rixis tinggal butuh satu poin lagi untuk dapat memastikan dirinya lolos ke final lower bracket oke, kita melihat map terakhir, bukan, ya map yang berpotensi menjadi map terakhir di match ini ya, ini adalah map Colors, sesekere UK Futurologic Remix dan ini adalah map Double Time yang kemarin ketika match Herbison melawan Landegret kita melihat Landegret dapat menegel kemenangannya melawan Herbison kemarin di map ini ya tapi justru memasuki map Colors ini, justru Landegret berada di posisi yang cukup tertinggal ya, ini tentunya akan cukup menarik untuk melihat bagaimana kedua pemain ini bermain dengan Colors ini ya soalnya, apabila Landegret berhasil menang, ini kita akan melihat hybrid berarti karena 66 ya tapi apabila Landegretnya kalah, maka Landegretnya akan otomatis ternyata tereliminasi oke, dan kedua pemain masuk Robobo, meskipun di sini terlihat sekali akurasi yang memisahkan kedua pemain lain ya nah, di sini Landegret, sedangkan Rixis akurasi hanya 89 ya apabila Rixis tidak berhasil menemukan konsistensinya, bukan tidak mungkin kita akan melihat hybrid berarti ya tapi ya, ya sepertinya memang di sini Rixis harus berharap Landegret miss sih karena memang akurasian itu terlampau jauh di balap oke, pas sebelum ada yang ke Robobo, sejauh ini masih cukup baik tapi seperti yang kita sudah pernah bilang di pertandingan-pertandingan sebelumnya di Burner kalau di sini adalah Nostamin, eh jadi memasuki para kedua lagu tentunya Nostamin dan pemain itu akan sebegin terkuras dan seiring waktu kita nanti bukan tidak mungkin kita melihat streamnya banyak yang seratus dari para pemain, mulai banyak stream yang dia dapat seratus oke, belum ada yang kombo brick, apakah kita akan melihat full combo di sini, Landegret juga masih sangat baik kombo brick, sempatnya bagi Rixis untuk membalap di sini ya tapi Rixis masih belum kombo brick, soalnya meskipun akurasinya masih sangat tertinggal iya Rixis, masih berusaha, masih berusaha Rixis, masih menguntik skornya Landegret ini Rixis tapi Rixis akhirnya berhasil membalap skornya Landegret, oke Rixis ini harus menjaduh konsistensinya dan harus bermain dengan hati-hati juga ya karena Rixis akurasinya memang tertinggal, jadi apabila Rixis mengalami kombo brick bukan tidak mungkin Landegret bisa comeback di sini iya, oke Rixis masih belum kombo brick meskipun akurasinya terlihat sekali sangat bersalah oke, sangat menegangkan akhir map colors ini, sangat menegangkan memang map colors ini benar oke, tinggal memasuki stream-stream terakhirnya dan Rixis nge-spam banget itu Rixis terlihat sekali ada stream yang dia nge-spam banget itu, takut kombo brick sekali itu dan akurasinya benar-benar dropnya, karena tadi streamnya itu 50 semua ya Rixis mengalami kombo brick di akhir, tapi Rixis dapat tetap mencuri poin di map colors ini dengan demikian Rixis berhasil melaju ke final lower bracket dengan perjuangan yang luar biasa ya setelah di match yang sebelumnya Rixis berhasil mengalahkan Landegret dengan skor 75 eh, mengalahkan Reuser dengan skor 75 di match ini pun Rixis berhasil mengalahkan Landegret dengan skor 75 juga dengan demikian Rixis akan menuju ke final lower bracket melawan SMH yang minggu depan dan untuk Lantegret kita nyatakan sebagai peserta juara keempat berarti ya dalam OIT 2017 ini ya terima kasih kepada para